Oke guys, kali ini kita masuk di gameplay Hanzo Oke, kayak biasa guys, kalau Hanzo itu kayak biasa ambil colong buff musuh Dan kali ini kita bakal kasih lihat ke kalian nih gimana caranya sih Hanzo dalam lawan Vale ya Terhitung kalau Vale itu merupakan hero baru dari Mobile Legends tipe Mage Disini kayak biasa saya nyolong buff, saya stacknya ambil di jungle musuh Oke, ini saya langsung ke atas nih guys Ke atas karena saya udah lihat di demam itu Vale-nya di atas ya Vale ini rupakan hero Mage yang bisa dibilang punya skill banyak ya Dia berdasarkan levelingnya juga, kalau levelnya sudah genap kayak level 6 dia itu bisa di upgrade skillnya guys Jadi skillnya itu bisa CC atau bisa damage Ini sesuatu lane sama Vale, disini saya dibantu sama Minotaur nih guys Karena tipis sudah darah nih Tuh lihat guys, disini skill 1 dia aja Tuh baru itu ya, baru yang damage doang, gak bisa di CC itu Itu top typhon dia tuh bisa CC nanti kalau dia udah level berapa gitu lupa Nah disini saya kasih tips gimana sih ngelawan Vale yang merupakan hero Mage yang Kalau bisa dibilang harusnya OP ya Karena kalau biasa Moonton itu release hero baru tuh biasanya hero-heronya tuh OP banget guys Tuh, dia tuh skill 1 dia tuh Vale tuh bisa nge-cash jauh banget guys Bahaya banget nih kalau untuk Hanzo ya Oke ini saya langsung coba skill 2 ke Vale nih Saya gak maksa nih guys saya mainnya, saya langsung balik ke tengah nih buat bantu push minionnya Disini saya dibantu sama Minotaur ya buat ambil buff Tapi disini saya dikasih buat si Lesley ya Terhitung Lesley belum ada buff disini saya kasih aja buat Lesley Disini saya buka ulti guys buat skill 2 dulu ke minion Disini saya fokus ke minionnya dulu nih guys Saya hero-in Vale-nya dulu Oke disini bisa dilihat disini guys Vale-nya itu buat mana regen ya Demonsus Oke disini musuhnya tuh ada 2 Mage guys Lu knock sama lagi, lumayan lah harusnya OP ya harusnya Cuman musuh nih hero-hero late game, hero early game Late game-nya cuman ada Layla doang disini guys Oke disini saya buka ulti lagi nih skill 2 ke minion Disini si Vale-nya itu sama Layla tuh di atas guys Lagi ngambil jungle Disini saya bener-bener guys hero-in Vale karena Saya tahu Vale itu punya damage early yang sangat kuat deh Jadinya saya hindarin war sama dia dulu nanti kalau udah delete barulah Disini saya ambil kelomang kayak biasa Oke buat kalian yang mau tau gimana cara Vespamanzo bisa kalian cek di card di atas ini Saya bakal taruh cardsnya Jadi kalian bisa tinggal langsung klik videonya Geng ini si Vale-nya ini sama si minonya Cuman gak dapet guys jadi saya fokus masih ke minion dulu ya Oke ini Layla musuh lagi ngambil jungle nih guys saya coba rencananya mau ngambil nih Ini saya lagi buat demon hunter sword ya jadi disini item pertama saya tuh sepatunya itu rapid boots Sepatu rapid Rapid boots Ini saya lagi otw ke demon hunter Wih mana tuh saya Oke 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 disini disini lihat nih guys lunox nya ini mau ciduk si flashlight kami ya Jadi disini saya cuman cast skill 2 buat ganggu lunox nya dulu Disini saya masih fokus buat push minion Kita hindarin war dulu ini guys ya vale nya Oke bisa lihat disini guys gold saya tuh udah 2800 ya lagi unggul Nah disini vale nya tuh 1800 ya kurang kurang pangnya atau gimana kali ya Oke disini cast skill lagi skill 2 tuh dia hampir mati nih guys Uh dapet ya Yang dapetnya mino nih guys Yang ngekillnya mino nih Disini soalnya si valenya nih gak buat item armor ya jadi enak banget buat ciduk nih Ini saya cast skill 2 nya nih buat Buat nyicil dapet Layla guys Oke dapet Layla Oke gunain skill 1 ke kelomang Nah disini vale nya masih di atas nih guys Dia gak ganti ganti lane ini ya Ini otomatis selalu ketemu sama kita nih guys Saya ngepush nih karena lihat di hero tengah gak ada ya Gak ada yang jaga ini saya langsung push tengah nih Oke dapet Tuh bisa kalian lagi ini file leman lancelot nya nih di lane atas nih guys Tuh zilong nya udah buka ulti Tuh untung aja nih guys Nah demon blood saya ini udah habis jadi saya ketarik Nah itu tuh skill vale yang sudah di upgrade ya Kayak disini saya udah jadi item demon hunter sama endless battle nih guys disini Ini endless battle sama demon hunter Jadi demon hunter ini dia buat kuatin basic attack Kalo endless battle ini buat munculin true damage ya pas kita Cast skill Masalah endless battle nih Endless battle Yes after using skill Jadi setelah kita udah gunain skill Terutama skill 1 pas kita udah jadi bayangan ya Itu tuh setelah kita cast skill 1 itu skillnya bisa true damage ke musuh Jadinya saya buat setelah demon hunter tuh itemnya endless battle guys disini Nah disini nih item keempat nih saya otw buat yang namanya correction city ya Oke disini nih file nya nih guys file nya sama si sun ini nge push di atas ya Tuh ya si lesley nya nge backup nih saya coba incer lancelot Waduh gak dapet tapi ini Iya imun tadi Oke disini saya tahu lunox nya tuh ada di bus Saya langsung hindarin dulu nih ada si leila nih saya pake sprint Saya coba ciduk balik karena udah di backup sama si kimia Dapet Oke disini skill 2 Gunain skill 2 nya buat ngelambatin musuh juga nih guys Kayak ibaratnya kalian pake retribusi ke musuh ya Bisa ngelambatin musuh Oke disini saya coba ciduk valet nih disini guys Valet nya level 9 tapi Disini saya udah rasanya tipis jadi saya gak berani kali ngebarbar Oke disini saya coba nahan lagi disini saya lihat ada valet nih guys Saya rencana mau ciduk balik nih si valet ya Oke disini saya coba ambil buff dulu tapi ya disini soalnya saya udah gak ada lagi buff nih Stuck buff dulu disini ambil buff Ya disini kalian bisa lihat disini valet nya ngekill 1 nih Tapi dia baru jadi lightning truceon ya Otomatis dia belum ada item armornya nih guys Si valet nih Valet nya sama lunox nih di atas Oke Saya tujuannya sih di atas nih buat clear minion dulu Oh ya disini saya udah jadinya item keempat yaitu correction seter Disini untuk nambahin attack speed ya Oh disini saya inisiasi load disini guys Saya inisiasi load karena Tiga lane kita lagi ngepush all ya Di saya langsung inisiasi load Minotaur tahan lane tengah Bawah tuh si long sama si Leslie nahan bawah Ampere diambil nih Ampere diambil loadnya Langsung ngincar hero-hero kiri yang tipis-tipis saya Oke disini load udah ngepush guys udah ngepush di bawah nih Ini saya langsung ngincar 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 si valet cuman sih gak ada Loadnya di bawah udah udah mati kayaknya Oke disini saya masih ngepush Lane tengahnya Incar tower dulu guys kayaknya Kita gunain bayangan buat incer tower Kini saya berhasil ngeciduk valet nih guys nih Tuh valenya jadi gak sempet Gak sempet cash skill dia Oke disini ada war di bawah nih guys Langsung coba bantu backup di bawah Oh zilong kita tipis nih guys Masalah saya dapet oh dapet sana ya Tapi mati nih si zilong Disini si laylanya bantu backup Cuman keliatan nih sama saya nih guys Ini saya coba langsung incer aja Ceprot wih deh Oke gini nya ngebackup juga tadi ya Oke disini saya sama si lesley nya Belum mati nih guys Oke ya Masalah saya sama lesley nya nih gak mati Dimash ini Oke saya lihat si valenya sudah offset Oke tapi udah baliknya nih guys Oh saya pikir disitu Disini saya cuman fokus untuk clear minion Saja nih Langsung balik ketubu asli buat Bentuar lagi Oke disini nih buff musuh sudah up nih guys Saya langsung colong aja nih buff musuh nih Colong semua buff nya musuh guys nih Jangan sisain disini Si lancelot nya hampir mau Ngambil tapi dia Oke yang dapat kita nih Oke Ini saya langsung liat laylanya offset Ini saya langsung cash kill aja Disini saya dapet semuanya Masa dapet semuanya Nah dapet layla Dapet lancelot Kita triple kill disini saya nih guys Ya saya dapet Dapet lunox di ini Iya dapet lunox Tapi saya gak dapet valenya dia Valenya in base dia Oke ini saya fokus push tengah ya disini Ini soalnya tower atas musuhnya udah hilang Ini saya langsung cash skill ke valenya nih Dapet valenya nih guys Dapet Oke Skill valenya di base ya Mantep Oke Jadi mungkin segitu aja guys untuk video hanzo kali ini Nah Untuk buildnya tuh Saya buildnya itu seperti Seperti ini nih guys Disini nih saya buat pertamanya itu rapid boots ya Habis itu saya buat kedua nya itu ini demon hunter Ketiga saya buat unless battle Keempat buat ini Caration seed Kelima saya buat nah courage pull walk ya Untuk pasifnya itu Nambah 10% attack power sama devon Buat ke allies ya allies atau teammates Dan net on track saya buat itu Blade of Despair Ini saya dapet mvp dengan score 11,3 ya Oke Mungkin segini itu untuk video hanzo versus vale Bisa dibilang ya Kali ini Masih banyak guys udah nonton Jangan lupa di like di comment dan di subscribe Bye bye guys